Intro Assalamualaikum adik adik Perkenalkan Nama kakak Ramakratama Kakak adalah Mahasiswa Universitas Negeri Makassar Jurusan Psikologi Pendidikan dan Mimingan Kelas B Angkatan 2018 Nah pada video kali ini Kakak ingin menceritakan Sebuah dongeng Yang mengajarkan kita untuk mencuci tangan Nah siapa disini yang tidak pernah mencuci tangan Hal itu ternyata tidak baik loh Mau tau kenapa tidak baik Kita langsung saja ke dongengnya Pada suatu hari Di satu pagi yang sangat cerah Aisyah ingin pergi ke sekolah Seperti hari-hari biasanya Lalu ibu Aisyah pun Sedang memasak di dapur Dan ayah Aisyah juga sedang bersiap-siap Untuk pergi bekerja ke kantor Tapi Hari itu Aisyah dan ayah telat bangun Akhirnya Menyebabkan Menyebabkan mereka pun terlambat pergi ke tempat tujuan masing-masing Aisyah pun berkata Ibu Aisyah lapar Aisyah ingin makan Ibu pun pergi lagi ke dapur Lalu Aisyah Sebelum makan Aisyah Aisyah pun berkata Terlambat terlambat Sekolah Aisyah Aisyah Terlambat terlambat Merasakan sesuatu Aisyah 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 Tidak mendengarkan Terlambat terlambat Aisyah yang harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan Ia pun merasakan sakit perut pada saat belajar Apakah kalian juga mau merasakan sakit perut seperti Aisyah pada saat belajar? Kan tidak mau Nah Kalau begitu Budayakan mencuci tangan Menurut saya sekarang ya Sebelum makan itu kalian harus mencuci tangan Menggunakan sabun Dan cuci tangannya harus benar ya Agar hukuman yang ada pada tangan kita itu bisa memasak semua Dan kita terhindar dari segala penyakit be Ya Jadi Mari budayakan mencuci tangan sebelum makan Agar kita terhindar dari penyakit Dadah adik-adik Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh